Tentang dana manah, sebenarnya bukan era Bung Karno saja, sejak Mojon Pahit ada. Itulah keluhuran budi para pemimpin-pemimpin Nuswantoro pada waktu itu. Karena negara kita negara kaya raya, lautnya, tambangnya, hutannya, ininya, ininya, kaya raya. Tidak pantas kalau rakyat itu sampai miskin, tidak pantas banget. Oleh karena itu, Ampera, dana Ampera, itu sejak Majapahit sudah ada. Dan ini waktu itu diteruskan oleh kerajaan-kerajaan. Oleh karena itu, saya sejak tahun 2008 mengimpun kerajaan-kerajaan seluruh Nusantara untuk pelan-pelan supaya guyub dan rukun. Guyub dan rukun sehingga kekayaan kita yang tersimpan di IFF, di Jawa Bank, di Eropa, dari World Bank, itu nanti akan dikembalikan ke sini. Saya berharap seperti itu. Nah, saya lanjutkan yang jati. Yang jati tadi, bicara tentang pemimpin Republik ini harus paham tentang sejarah bangsa. Bahkan kalau perlu, harus memahami bagaimana cara membangun negara-negara besar di luar negara yang dia pimpinnya. Sehingga kemudian negaranya tidak dibodohi sama negara-negara lain. Yang jati merasa Pak Jokowi belum sampai di level situ ya? Beliau itu sebenarnya pada waktu tahun pertama, itu bagus. Karena beliau sendiri itu dulu itu adalah pilihan leluhur ya. Dan begitu beliau tampil itu sudah merampungkan PR-PR yang selama ini tidak dirampungkan oleh presiden-presiden sebelumnya. Misalnya Petral, lalu Taman Mini dan sebagainya sudah dikembalikan menjadi milik negara. Itu adalah bagus. Tapi setelah itu, letak kelemahan beliau itu mungkin ya, kiri kanannya itu belum memperkuat supaya beliau itu mengembalikan benang merah ke sejarah leluhur sebelum kemerdekaan dulu. Dan ini adalah konteks baru yang sangat relevan untuk menjawab tuntutan politik zaman. Baik ekonomi, kebudayaan, ataupun politik. Oleh Bung Karno sudah dicanangkan sebagai tri-sakti, bebas aktif politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkeperibadian dalam kebudayaan. Menghadapi G20, ini sebenarnya adalah momen yang sangat bagus. Jangan sampai terlena karena disanjung. Karena akhir-akhir ini secara spiritual, saya lihat luar negeri itu masih punya kepentingan, ingin memilih Indonesia. Apalagi sekarang Australia itu mulai agak sewat. Agak sewat. Pulau apa? Iya, pulau pasir. Sudah dimilih Australia. Ini Cina, diem-diem juga tidak mau Indonesia itu. Jangan di penah bahwa Indonesia sudah dikuasai Cina, tidak. Karena Cina dulu itu pernah menjadi provinsi kita yang ke-13. Namanya Kambaluk. Kambaluk. Sana kalau menyebut Sriwijaya itu Jeleboche. Jeleboche lah. Ini juga begitu, satu. Yang kedua, Rusia pun sekarang sudah merapat dengan Indonesia. Karena Rusia itu sangat terkagum-kagum dengan Bung Karno. Sampai di tengah hutan ada mesjid. Bung Karno waktu diundang ke sana, Bung Karno mau datang. Kalau mesjid di tengah hutan itu dibersihkan. Oh, tidak ada Tuhan. Ada. Kalau tidak ada, saya tidak akan kaki saya melamak di bumi Rusia. Akhirnya ada. Sekarang dibersihkan, bersih dan coantik. Padahal mesjid itu tinggalan sahabat Nabi dulu. Lalu mesjid itu dinamakan mesjid Soekarno. Di Rusia ya? Di Rusia. Sampai duta besarnya datang ke rumah yang itu untuk pengen belajar tentang Pancasila. Cuma saya beri satu lembar. Ikut Tuhan, jalannya ini. Ikut setan, jalannya ini. Ya itu saja. Lantas kemudian begini. Saya akhir-akhir ini sering sekali mendapatkan telepon. Diajak ketemuan sama seseorang. Yang sebenarnya saya belum kenal sama sekali. Cuma karena penghormatan gitu ya. Akhirnya saya maulah diajak ketemu. Cerita dia tentang dana amanah. Cerita dia tentang harta karun Bung Karno. Cerita tentang ratu sejagat, ratu adil. Ketemu Satriopi Ningit. Diajak ngobrol. Satriopi Ningit nanti akan membangun bangsa. Caranya begini, begini, begini gitu. Padahal di sisi lain kalau bahasanya Mas Rozi. Jangankan saya waktu kecil. Mbah-mbah saya waktu kecil semuanya cerita tentang Satriopi Ningit. Dan tidak jadi kenyataan sampai saat ini. Jangan-jangan itu hanya ekspektasi atau bahasa-bahasi yang kemudian digembar-gemborkan. Supaya kemudian generasi muda kita terdius dalam sebuah halusinasi tanpa karya yang nyata dalam kehidupan. Bagaimana yang jadi melihat telepon itu? Jadi tentang dana manah, sebenarnya bukan era Bung Karno saja. Sejak Mojon Pahit ada. Itulah keluhuran budi para pemimpin-pemimpin Nuswantoro pada waktu itu. Karena negara kita negara kaya raya. Lautnya, tambangnya, hutannya, ininya, ininya. Kaya raya. Tidak pantes kalau rakyat itu sampai miskin. Tidak pantes banget. Oleh karena itu, Ampera, jadi dana Ampera, itu sejak Majapahit sudah ada. Dan ini, waktu itu diteruskan oleh kerajaan-kerajaan. Oleh karena itu, saya sejak tahun 2008, mengimpun kerajaan-kerajaan seluruh Nusantara untuk pelan-pelan supaya guyub dan rukun. Guyub dan rukun, sehingga kekayaan kita yang tersimpan di IFF, di Jawa Bank, di Eropa, dari World Bank, itu nanti itu akan dikembalikan ke sini. Saya berharap seperti itu. Sekarang kenapa tidak dikembalikan? Karena sistem politik negeri ini masih tidak menguntungkan rakyat. Ini penting. Karena sistem politik di negeri ini masih tidak menguntungkan rakyat. Nah, disinilah saya menyebar fenomena secara terbuka, lipat viral tentang Satrio Piningit. Yang kita tunggu, waduh, seluruh Indonesia itu yang daftar sebagai Satrio Piningit itu ribuan. Semua saya kasih hati. Banyak ya yang merasa jadi Satrio Piningit. Banyak yang merasa Satrio Piningit itu macam-macam gitu ya. Terus, tapi ya tetap saya kasih hati minimal itu dia merasa sebagai bangsa Indonesia. Lalu, tapi akhirnya larinya ke saya. Terus kapan yang dana itu keluar? Dari Satrio Piningit, Satrio Piningit nanti hanya satu menunggu hadirnya Satrio Piningit. Dari sekian ribu Satrio Piningit hanya satu yang pinilih nanti itu. Nah, yang pinilih itu adalah seseorang, satu, yang ngerti tentang sejarah leluhur bangsa. Kedua, yang paham akan dialektika politik. Sikon politik sekarang itu butuh apa? Yang ketiga, berani meluluskan sejarah-sejarah yang ada di Republik Indonesia ini. Supaya sejarah kelabu itu hilang semua. Lalu, yang keempat adalah mereka itu tidak takut terhadap senjata apapun. Harus. Istilah jawanya mungkin sakti gitu ya. Sakti Mondro Gunora Tedas Tapak Pulenipandi. Barangkali, kalau digambarkan bisa ini ya, Satrio Pinedito Sinisian Wahyu. Nah, betul. Jadi, melangkah kemana-mana dibimbing langsung oleh yang kuasa. Iya. Sehingga kan tidak takut apa-apa ya. Betul. Jadi, Satrio Pinedito Sinisian Wahyu Ratu Tanpo Makutok. Jadi, seorang sebenarnya seorang resi ya, tapi kalau negara dalam keadaan situasinya kalut, dia tampil ke permukaan, tampil ke Medan Laga. Kelasnya dia kelas pawang dong. Iya, gitu. Tampil ke Medan Laga gitu. Dan tidak takut untuk, dia apa-apain tidak takut. Dan ini saya mencoba untuk keliling Jawa Temur akhir-akhir ini. Ketemu dalam salah satu kumpulan pondok, tidak saya sebut namanya ya. Ternyata di situ adalah mempunyai mantra yang membaca energi. Sehingga dia itu mampu, mampu mengeluarkan kekuatan-kekuatan gaib berbentuk. Kalau diwayang disebut Prabu Salyopati. Prabu Salyopati itu yang bisa mengalahkan hanya Punto Dewo. Prabu Salyopati itu mempunyai aji condo birowo. Bentuknya raksasa segini-segini. Kalau dibunuh satu menjadi dua, bunuh dua menjadi tiga. Tiga, dua menjadi empat, empat menjadi telapan. Jadi dihitung terus begitu. Nah, sampai saya keliling ke daerah-daerah ternyata ketemu juga. Dan pada waktu sekitar tahun 65, tempat ini dulu pernah dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk lebon. Lebon manusia untuk dikorbankan supaya dia kekuasanya kuat. Nah, hampir 300 juta manusia terbunuh pada waktu itu. Jadi ya memang, dan ini udah ketemu tempatnya. Udah ketemu. Kemarin saya ketemu, saya jagungkan sebentar. Saya sindir bahwa se-yogianya Anda itu kembali ke titik nol. Sebagaimana Boyut Sampian dulu mendirikan tempat penyebaran agama di sini ini. Menjadi titik nol. Nanti kita, gantian tanya Mas Roji. Biar Mas Roji gak ngantuk. Yang jati sebagai sesepuh di Malang. Kasus kanjuruan ini bakal selesai apa enggak. Dan himbuan apa yang ingin disampaikan Panjendengan sebagai sesepuh di Malang. Melihat cucu-cucunya, ya semacam kalau saya sih, itu bukan tragedi. Itu pembunuhan gitu. Pembunuhan massal menurut saya secara pribadi. Bagaimana? Apa yang ingin disampaikan yang jati? Secara teknis, historis saya tidak mengikuti. Hanya empat hari sebelumnya saya dikasih tahu oleh ribu Mas Ratul Selatan. Mbak Hayu, kalau ngundang saya Mbak Hayu. Mbak Hayu, dalam waktu dekat ini saya akan mengirim hulu balang. Hulu balang tentara saya untuk ke daerah Sumatera, daerah Jawa Barat, daerah Bali. Juga di tempat-tempat tertentu. Oleh karena itu Mbak Hayu, kalau ada keramaian-keramaian, se-yoganya tidak keluar. Jadi cucu-cucu saya, saya kasih tahu semuanya. Saya kasih tahu semuanya. Terus ternyata setelah saya mengikuti viral, kok sampai seratus berapa itu yang korban. Ya itu, di luar dukaan. Satu, yang kedua. Kanjuruan dulu itu adalah bekas kerajaan kanjuruan. Sebenarnya pertendangan itu baik letaknya di Gajah Yana ini. Di kanjuruan itu ratunya pada waktu, rajanya Prabu Gajah Yana. Ya kalau mengadakan di sana ya boleh-boleh saja. Tapi se-yoganya, apa sajen kecil-kecilan, apa dupa satu, tancapkan. Sudah nggak usah malu-malu ya. Katakan musrik-sirik, ya ben lah gitu ya. Kalau saya malu-malu laksanakan itu. Eh siapa tahu kalau bisa terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian ini yang jati. Yang jati kalau nggak sekarang, sekarang usianya sudah sampai di 80 ke atas kayaknya ya. Ya hampir di 80. Oh hampir di 80 ya. Nah saya tuh kepengen gitu, ada pesan khusus gitu bagi teman-teman yang ketika usianya sudah sampai di level usia 40 tahun gitu ya. Kira-kira yang tidak boleh dilakukan ngambil keputusan apa. Dan hati dan pikiran itu diisi fail apa gitu. Supaya kemudian kita hidupnya itu di penghujung kehidupan itu kita nggak sia-sia gitu loh yang jati. Nggak boleh melawan kesalahan apa gitu kira-kira. Saya harapkan para orang tua-tua itu dengan sabar dan telaten menggiring anak dan cucuk-cucuknya ya. Supaya mendatangi tempat-tempat leluhur di mana mereka ada. Jadi misalnya saya di Purwantoro ini. Sekarang aja rame banyak listrik, banyak aspal, banyak gedung-gedung. Lah dulu waktu babat, tahun berapa itu? Itu nggak gampang. Pasti yang dicari itu satu sumber air ya. Karena air itu adalah menghidupi segalanya. Ya manusia, ya tumbuh-tumbuhan, ya binatang. Jadi sumber air itu harus dipelihara dengan baik, dengan bagus ya. Makanya ini saya akhir-akhir ini juga keliling ke daerah-daerah sambil memberitahu kepada mereka. Oh di sana kurang lebih sekitar satu kilo ke sana ada sumber, ada peninggalan leluhur. Entah bentuknya pohon besar, entah sumber, entah candi kecil. Itu jangan sampai dilusak, jangan sampai dimusnahkan. Karena leluhur itu babat pertama kali ada di sana gitu. Dilakukan. Yang terakhir di Pandaan itu saya sarankan dua kilo ke sana, waktu itu wayangan. Dan malamnya mengundang teater Ainu Najib ya. Mendungnya peteng, wadet udah, udah germis waktu itu, udah germis. Anaknya saya panggil nang. Saya kakek lihat di dua kilo arah ke sana ada sumber ya nang. Tolong dupa tiga ini tancapkan di sana, ya di bawah pohon itu, kakek berdoa dari sini gitu. Langsung, langsung mendung punyilah mas. Wah gitu ya. Itu ya bukan kekuatan saya, ya leluhur tadi itu. Leluhur tadi itu. Nah inilah yang sudah jarang dilakukan di era modern ini. Terus dalam menjalani kehidupan tuh ya, khususnya kita yang muda-muda gitu. Terkadang ada masalah sedikit, hati sedih, ya kan. Nah, apa yang dilakukan, yang jati di saat kemudian hatinya sedih ya, merasa ada sesuatu yang gak pas gitu ya, kegalauan tingkat tinggi, tingkat dewa gitu. Apa yang harus diamalkan anak-anak muda, yang harus dikerjakan saat hatinya dilanda kegelisahan dan kesedihan? Sepanjang pengetahuan saya, di dunia ini, orang yang paling, apa, orang yang kalau marah menakutkan, ya, sampai dewa-dewa takut, orang yang paling sabar dan orang yang paling bijak. Yang paling sabar itu adalah punta dewa, yang paling bijak itu adalah kresna. Nah ini, makanya di lemari itu ada, itu, di gunisan gede itu, itu yang hitam itu kresna tiwikrama, yang kuning itu punta dewa tiwikrama. Kalau dewa yang kulis, lakonnya itu adalah dewa mpral, gitu. Jadi secara konkretnya gitu, ketika kemudian kita lagi sedih, itu apa yang harus dikerjakan kira-kira? Ya untunglah, saya sejak muda itu, oleh mertua saya itu digiring untuk ke, mengenal yang namanya Pangestu ya. Pangestu itu Paguyut Pan Ngesti Tunggal, yang mengeluarkan buku Sasongko Jati itu, Priyayi dari Solo, Raden Sunarto Mertowardoyo. Isinya kitab itu hanya mengajak kita untuk ketemu dengan guru sejati. Dengan guru sejati. Nah, guru sejati itu ternyata siapa? Ternyata ada di dalam tubuh kita masing-masing. Jadi kalau kita sandar, bersandar, dan berguru dan percaya akan bisikan guru sejati, pasti banyak selamatnya. Pasti. Jadi syaratnya itu hanya lima. Sabar, rilo, nerimo, temen, jujur. Sabar, rilo, nerimo, temen, jujur. Pasti berbudiluhur, gitu loh. Kalau berbudiluhur itu berbudiluhur itu berbudiluhur baik. Orang yang bertuhan, gitu. Jadi sejak itu, waduh, itu saya seneng banget. Setiap ada situasi pribadi atau rumah tangga yang anuta, saya telah selalu ning untuk ke dalam. Selamat menikmati.